Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamatkan, kelapangan, kemauan yang paling penting Mudah-mudahan Allah jaga nikmat-nikmat tersebut Sehingga kita bisa konsisten dalam kebaikan Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan dilimpahkan keluarga dan para sahabat beliau Serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau Kepada kita termasuk orang tua dan guru-guru Keluarga kita, keluarga kita, anak, cucu kita Sebenarnya tetap berpengar teguh kepada apa yang telah dibawa Oleh Nabi Muhammad SAW Sehingga nanti di akhirat Sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau Dan mendapatkan syafaat Eh, anak, ayah ngaji Anak cium-cium Alah, alah, alah Banyak anak Maaf ya para masyarakat Jadi kemarin kita sudah janjikan ya Bahwa setelah kita membahas tentang istinjak Kita akan bahas tentang adab-adab buang air Adab-adab buang air Jadi istinjak sudah kita bahas kemarin terbagi dua Bisa istinjak menggunakan air Ataupun istinjak menggunakan batu Sekarang kita bahas adab-adab istinjak Sebenarnya kita sudah tuliskan itu di dalam modul Yang sudah kita bagikan di dalam grup Barangkali yang perlu kita sampaikan adalah Tentang masalah buang air Ada perkara yang berkaitan dengan halal haram Ada yang berkaitan hanya dengan adab-adab saja Adab-adab buang air Kalau yang berkaitan dengan halal haram Barangkali salah satunya adalah yang jelas ya Larangan menghadap Qiblat Larangan menghadap Qiblat Ataupun membelakangi Qiblat Ketika kita buang air Kata Nabi SAW Kalau buang air itu menghadaplah ke timur Ataupun ke barat Ini karena Nabi SAW menyampaikan hadis tersebut kepada penduduk Madinah Dimana penduduk Madinah itu berada di sebelah utara kota Makkah Jadi kalau mereka menghadap ke selatan Berarti mereka menghadap ke Ka'bah Kalau mereka menghadap ke utara Berarti mereka membelakangi Ka'bah Makanya Nabi katakan menghadaplah ke timur Atau menghadaplah ke barat Kalau konteksnya kita di Indonesia Berarti justru sebaliknya ya Menghadaplah ke utara atau menghadaplah ke selatan Tapi ini berlaku untuk orang yang buang air di tempat terbuka Kalau dia buang air di WC Di tempat tertutup Maka tidak berlaku Maka larangan tadi tidak berlaku Kalau dia buang air di tempat yang tertutup Itu detailnya bisa dilihat di Mahali Salah satu yang bahas Kemudian para Masyaif Yang berkaitan juga yang haram Nabi SAW bersabda Waspadalah terhadap orang-orang yang akan mengirimkan laknat Maksudnya apa? Waspadalah kita terhadap orang-orang yang akan menyumpahi Sehingga kita pilih tempat buang air itu Yang tidak akan mengganggu orang lain Dilarang berarti buang air di mana? Di tempat orang dulu Di tempat orang lalu Dilarang buang air di tempat orang menunggu angkot Misalkan atau tempat orang-orang nongkrong Ustaz kalau misalkan di tempat tukang minum tua nongkrong Kita buang air bagaimana? Nah ini ya Tidak masalah ya Silahkan buang air di situ Biar mereka tidak nongkrong lagi di situ Untuk minum tua Itu adalah satu bentuk naimungkar kita juga kan Tapi kalau kita berani ya Jangan nanti pas orang sedang nongkrong Tukang mabuk Kita buang air di situ ya Kena keroyok lah kita ya Tapi semua tindakan Semua tindakan bagaimana kita benci mungkar itu Mesti ditunjukkan Semampu kita Karena kalau kita mampu dengan tangan Dengan tangan Mampu dengan lisan Dengan lisan Kalau mampu ya dengan kalbu ya Dengan menunjukkan ketidaksukaan Ataupun dengan mendoakan ya Pakai itu Saya bilang Setiap orang itu Nahi ma'ruf Nahi mungkar Mohon maaf ya Nahi ma'ruf ini aliran sesat aja nih ya Saya bilang Orang-orang yang naimungkar itu Ya sesuai dengan kemampuan Yang penting di hatinya Ada rasa tidak suka terhadap kemungkaran Nah itu sudah cukup Kalau memang sampai di situ kemampuannya Tapi setiap orang nanti ya tergantung Tindakannya itu Kalau pemimpin misalkan Pemimpin itu mampu mencegah kemungkaran Dengan tangannya Dengan kekuasaannya Namun ternyata ia hanya mencegah kemungkaran Dengan lisan-nya saja yang tidak bisa Ya Pemerintah menghimbau Agar jangan minum tua Kalau menghimbau itu tugas ulama Bukan tugas pemerintah Kenapa Pemerintah Menghimbau Pemerintah itu memerintah Menghimbau itu ulama Jadi masing-masing kita melakukan tugas lah Ini banyak orang sekarang Apalagi tahun-tahun politik seperti ini Oh bangga pemimpin kita ini rajin tahajud Pemimpin kita ini rajin puasa Iya Tahajud dan puasa itu ibadah Tapi itu ibadah seluruh umat Islam Ibadah pemimpin itu Ibadah khusus apa yang tidak bisa dilakukan Orang Islam kebanyakan Lakukan oleh pemimpin Ya kalau kata UAS dulu apa Menyariahkan bank Bank negari Atau bank konvensional Nah itu baru ibadah pemimpin Ya Karena kalau sekedar tahajud Nenek saya pun bisa Ya pemimpin itu skopnya lebih besar Ibadahnya Mencakup masalahat orang banyak Resikonya besar betul Ya tapi dosanya juga bisa besar Makanya kita benar-benar Hati-hati ya Kalau ada di sini Para masyarakat yang Mencalonkan diri Menjadi kepala daerah Ataupun menjadi calon anggota legislatif Ingat-ingat Ya ibadah kita Ketika kita Menanggung masalahat orang banyak Juga berarti ibadahnya lebih banyak Perjuangannya lebih berat Ya ustaz nanti Elektabilitas kita turun Ya itu risiko Itu risiko Oke Jadi ittaqul la'anin Jadi berkaitan dengan la'anin Ya kita harus waspada Terhadap doa-doa buruk Orang lain kepada kita Ini juga berkaitan Bagi para masyaih Yang memelihara ayam Jangan sampai ayam kita Buang air di teras Tetangga kita Sehingga tetangga kita Merasa tidak rela Nanti didoakan keburukan Kepada kita Ya kalau zaman dahulu Ya setiap orang punya ayam Sehingga setiap ayam itu Bebas buang air Ayam kita buang air Di teras tetangga Nanti ayam tetangga Juga dibalasnya Buang air pula Dia di teras kita Tapi kalau sekarang Kita punya ayam Tetangga kita tidak punya ayam Ayam kita saja Tiap hari buang air Di teras tetangga Ini hati-hati Maka kalau Punya ayam sekarang Ya kandangkan Kalau sekarang kita punya ayam Kandangkan Ya itulah Beda-beda Beda-beda zaman Beda-beda pula keputusannya Jadi itu tentang Buang air Yang lain-lain Seperti yang kita Sudah sama-sama tahu Masuk kaki kiri Kemudian keluar kaki kanan Kemudian kita baca doa Setelah buang air Alhamdulillah Kemudian ada juga doa Doa ketika istinjak Saya lupa redaksi bahasa Arabnya Kalau tidak salah Ya Allah Sucikanlah hatiku Dari perbuatan munafik Dan pelihara lah Kemaluanku Dari perbuatan zina Itu contoh doa Yang dibaca Ketika kita Beristinjak Pokoknya banyak lah ya Bertumpu pada kaki kanan Itu istilahnya Kita beratkan Badan kita di Kaki kiri ya Bertumpu pada kaki kiri Itu contoh-contoh Buang air Nah pertanyaan selanjutnya Buang air Atau pipis Bagi laki-laki duduk Ya Pipis bagi laki-laki Kalau berdiri Memang kurang baik Ya Maka kalau bisa Kita buang air itu Duduk Jongkok Kecuali Ya kecuali Kalau misalkan Kita jongkok Akan tersingkap Aurat Ada beberapa WC Di masjid-masjid Kita Entah karena Perencanaannya Nggak matang Atau apa Dibuat WC Jongkok Tapi pintunya Nggak ada Kerannya rendah Orang-orang Mesti jongkok Berarti terbuka Aurat Ya Membuka aurat Itu hukumnya haram Sedangkan Buang air Berdiri Itu hukumnya makruh Biarlah kita lakukan Yang makruh Daripada terlakukan Yang haram Ya ini kaedah Sampai akhir belajar fikih Akan selalu berlaku Kalau berlantak Atau bertabrakan Antara perbuatan Yang hukumnya makruh Dengan perbuatan Yang hukumnya haram Lakukan yang makruh Kalau bertabrakan Antara perbuatan Yang wajib Dengan perbuatan Yang sunnah Maka dahulukan Yang wajib Kalau bertabrakan Antara dua Perbuatan sunnah Maka kita lihat Perbuatan sunnah Mana yang kira-kira Lebih utama Itu Aturan Itu aturan Sampai akhir Nanti berlaku Yang yakin Tidak bisa hilang Gara-gara sesuatu yang syak Kalau dalam ilmu Sulfiqih Masalah nasah Yang mutawatir Tidak bisa dihapuskan Dengan yang ahad Makanya Tidak sah Nasah Al-Quran Dengan nasah hadis Karena hadis itu Ahad Tapi kalau ijma' Dilalahnya kuat Kalau ijma' Dilalahnya kuat Itu berbeda Hadis dengan ijma' Kalau ditanya orang Hadis itu level dalilnya Nomor berapa Hadis itu level dalilnya Nomor dua Akan tetapi Kekuatan dalilnya Nomor tiga Ijma' dulu Kenapa? Karena ijma' Kekuatan dalilnya itu Mutawatir Kotmi Akan tetapi Hadis Ada yang Mutawatir Ada yang ahad Jadi itu contoh ya Nanti Kalau ada waktu Kita juga akan belajar ilmu Terkait Terkait adat-adat Buang air Lain Silahkan para masyaih Buka di modul Kita lanjut Pembahasan yang baru Yaitu Tayammu Ada satu bab Yang tidak dibahas Di kitab ini Saya lihat adalah Masalah Al-Jabirah Masalah Perban Masalah perban Tapi Nanti insya Allah Kita juga akan bandingkan Dengan Matan takrib Kalau bisa Masalah perban itu Karena Masalah perban itu Kita merujuk kepada Hadis Seorang laki-laki Yang berada dalam Safar Perjalanan Kemudian Kepalanya ditimpa batu Terluka Setelah itu Dia mengalami Junuk Dia mengalami junuk Dan bertanya Kepada rombongannya Apakah ada Keringanan Bagi dia Untuk tidak mandi Padahal dia akan Terluka kepalanya Kata rombongannya Tidak Kamu tetap harus mandi Sehingga kemudian Dia mandi Dia demam Dia mati Nabi SAW pun marah Mereka sudah Membunuhnya Semoga Allah Melaknat Murka Terhadap mereka Kata Nabi SAW Jadi itu contoh saja Kemudian Nabi Sampaikan Cara bersuci Bagi orang yang Terluka Seperti itu Orang-orang yang Memakai jabirah Orang-orang yang Memakai Perban Kata Nabi SAW Dibasuh dulu Bagian yang Bisa dibasuh Mandi dulu Mana yang Bisa dibasuh Basuh dulu Kemudian Untuk kepala Karena kepala Tidak dibasuh Tayamum dia Tayamum normal Untuk apa Tayamum Untuk mengangkat Junub yang ada Di kepalanya Karena kepalanya Tidak bisa diangkat Junubnya dengan air Maka diangkat Dengan tayamum Apa yang ditayamumkan Apakah kepalanya Tidak Yang ditayamumkan Tetap wajah Dan kedua tangan Jadi seperti itu Kita melaksanakan Perintah Allah Sesuai dengan Kemampuan kita Jadi kalau misalkan Yang pakai perban Bukan seluruh tubuh kita Ya sudah Bagian yang bisa Kena air Tetap mesti Kena air Bagian yang Tetap bisa Kena air Mesti tetap Kena air Yang kena perban Lututnya Eh dia malah Tayamum Dan konyol Cuma lutut Yang kena perban Terus Tayamum dia Ini kekonyol Yang bisa Kena air Tetap Mesti kena air Kita taat Semampu Kita masuk Bab yang baru At tayammum Allah Al-Musanifu Rahimahullahu Ta'ala Wa naf'ana Bi'ulumi Wa bi'ulumi Masya'ifina Fi'daraini Amin At tayammumu At tayammumu Lu'atan Al-Qasdu Wa syara'an Isalut Turabi Ilal-wajhi Wal-yadaini Biniyatin Maksusatin Tayammum Secara bahasa Adalah Al-Qasdu Al-Qasdu Artinya Sengaja Al-Qasdu Artinya Sengaja Ini asal katanya Sama dengan Maksud 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 Itu kan aslinya Dari bahasa Arab Huruf aslinya Qasada Maksud Qasada Ingin Al-Qasdu Artinya Ingin Kemudian Kemudian Secara syara'at Artinya adalah Isalut Turab Menyampaikan Debu Ya tentu Debu yang memenuhi syarat Ilal-wajhi Ke wajah Wal-yadaini Dan kedua tangan Biniyatin Maksusatin Dengan niat Yang khusus Dengan niat Yang khusus Nah ini Ini Gimana kita Membahasakannya Ini untuk tayamum Mengusap wajah Dan mengusap Dua tangan Itu tayamum Ini jangan dikias-kiaskan Berarti Uduk rukunya Cuma dua Apa rukun uduk yang dua Basu wajah Dan basu tangan Ini parah Tidak ada cerita Ini tayamum Katanya Tidak boleh Kias dalam ibadah Ini kok Kias-kiasnya Kias-kias Semprul itu Tidak boleh Ini tayamum Rukunnya Rukunnya ada niat Juga nanti Tapi kalau uduk Dalilnya Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Kalau tayamum Baru surat Anissa 143 Kalau tidak salah Baru itu Jadi jangan dicampur aduk Ibadah Tayamum dengan uduk Lebih aneh lagi Kok uduk Cuma dikiaskan Kepada Tuharah darurat Itu tidak ada cerita Itu pengertian Tayamum Bini yatin maksusa Dengan niat yang Saya lihat di kolom komentar Ada Kak Vera Bertanya Tentang najis-najis Yang dimaafkan Itu jadi Saya lupa juga Kayaknya Pertemuan sebelumnya Sudah kita bahas Najis-najis Yang dimaafkan Seperti yang Tidak bisa Tampak Tidak bisa tampak Contohnya Percikan air pipis Yang sedikit Kemudian Kita juga Sebutkan contoh Tembikar Yang dibuat Dari Campuran tanah Dan kotoran ternak Kemudian kita juga Sebutkan kemarin Kalau tidak salah Hewan kecil Yang tidak berdarah Kemudian kita juga Sebutkan Muntah bayi Yang sedang menyusu Kita juga Sebutkan Mulut Kucing Mulut kucing Yang sudah makan Tikus Kemudian dia sudah Pergi lagi Dia pergi Kemudian kembali Ketika dia pergi Barangkali Dia sudah minum Di air yang banyak Contoh-contoh saja Contoh-contoh Najis-najis Yang dimaafkan Pokoknya Kalau Iya Saya lihat Garis besarnya Kalau misalkan Ada darurat Seandainya kita Tidak maafkan Najis tersebut Maka itu dimaafkan Kalau ada bala Ya balwa Tapi standar balaknya Apa Nah ini yang kita Katakan kemarin Berdasarkan pertanyaan Ustaz Hadli juga Kita tidak bisa Katakan Standar balak Itu apa Keju Ada cacing Di dalamnya Boleh dimakan Tapi ulat sagu Tidak boleh dimakan Nah ini agak rumit Juga saya menjelaskan Ya Pernama saya Sudah saya kasih PR Kemarin ya Lihat di Google Lihat di Youtube Keju yang ada Cacingnya Saya bilang Ya Saya pusing juga Saya buat di Google Cheese Worm Worm In cheese Pokoknya seperti itulah Nah dilihat disitu Dengan cacing-cacingnya Dimakan Saya tanya kepada Kawannya ikut mengaji Juga di Mesir dulu Sat-Fadisan Ini Kan dalam Kitab Fikir ada Masalah cacingnya Dud Cacing yang ada Atau ulat yang ada Di dalam Keju Itu Termasuk Najis yang dimaafkan Saya tanya Ini yang seperti ini Dimaafkan Oh iya Dimaafkan Ya berarti Itu masuk juga Hajat Itu bukan Darurat Itu hajat Jadi itu tentang Najis-najis yang Dimaafkan Najis-najis yang Dimaafkan Nanti saya carikan PDF-nya ya Ada buku Al-Ma'fuad Buku yang berisi Tentang hal-hal Yang dimaafkan Dalam syarat Nanti saya carikan PDF-nya Saya kirimkan Ke grup Lanjut Asbabu tayammumi Sebab-sebab Tayammum Asbabu tayammumi Nazamaha Ba'duhum Biqawlihi Faqdun Wa khawfun Hajatun Idlaluh Maradun Yashuku Jabiratun Maradun Yashuku Jabiratun Wajarahu Ini contoh-contoh Bukan contoh-contoh ya Asbab Penyebab-penyebab Tayammum Tayammum Ya Sebab-sebab Tayammum Adalah tujuh Nazamaha ba'duhum Sebagian ulama Menazamkannya Atau menjadikannya Syair Biqawlihi Dengan perkataan mereka Faqdun Faqdun Tidak menemukan air Faqdun itu artinya Kita tidak menemukan air Khawfun Khawfun itu artinya Takut Airnya ada Tapi boleh jadi Di dalam air itu Ada buaya Takut pula Ya Hajatun Atau ada hajat Ada hajat kita Untuk memakai air Airnya ada Tapi untuk minum Airnya ada Tapi airnya untuk minum Takutnya kalau dipakai Untuk bersuci Nanti tidak ada air Untuk minum Itlaluhu Airnya ada Tapi tidak ketemu Kita sedang bersafar Tadi kita ingat Membawa air Untuk beruduk Tapi ketika sedang Sudah masuk Waktu sholat Kita cari-cari Eh kau tidak ketemu Airnya Seperti itu Maradun Sakit Ya syuk Maradun Ini sakit yang Ya syuk Maradun Sakit yang Yang berat Sakit yang berat Kalau misalkan Sakitnya Sakit-sakit Pilek biasa Atau sakit yang Tidak ada kaitan Ini enggak masalah Bisul enggak Saya bisul Terus kalau bisul Kenapa Bolehkah Tayamum Ikut Tayamum Uduk dulu enggak Tapi kalau untuk mandi Gimana ya Nanti kita bahas ya Nanti kita bahas Oke Jabiratun Memakai perban Jabiratun Wajarahu Jarahu ini Luka menganga Walaupun tidak berperban Jarah Luka menganga Walaupun tidak ada perbannya Lanjut Syurutul tayammumi Syarat-syarat tayammum Syarat-syarat tayammum itu Ada dua belas Syurutul tayammumi Ithna asyara Ayakuna biturabin Wa ayakuna turabu tahiran Wa anla yakuna musta'amalan Wa anla yukhalitahu Daqiqun wa nahuhu Wa an yaqsidahu Wa an yamsaha Wajahahu Wa yadayhi Binaklatayni Wa an yuzila Najasata awalan Wa an yajtahida Fil qiblati Qablahu Wa an yakuna tayammumu Ba'da dukulil wakti Wa an yatayammam Malikul lifardin Wa talabul ma'i Ini syarat-syarat Agar tayammum itu Sah Ya tayammum sah Ada syaratnya Tapi nanti Pembahasan kita ada lagi ya Apakah solat yang kita lakukan Dengan tayammum itu Sudah menggugurkan Kewajiban atau tidak Itu pembahasan lain lagi Tapi yang sekarang Kita bahas dulu Tayammum itu dianggap sah Ada ibadah sah Tapi belum dianggap Menggugurkan kewajiban Contohnya solat Untuk menghormati waktu Ya solat untuk menghormati waktu Ini juga nih Tayammum Oke tayammumnya sah Solat setelah itu juga sah Tetapi apakah Kewajiban solat kita Sudah gugur atau belum Itu pembahasan lain Jadi kita selesaikan dulu ya Masalah tayammum sahnya Bagaimana Ada syarat-syarat Syarat-syarat tayammum Ada 12 Eh tadi sampai syarat 11 dulu ya Jadi kita baru sampai Syarat nomor 11 Syarat terakhir Wa adamul ma'siyati bis safari Idhakan al-faqdu syari'iyan Adamul ma'siyah Yang pertama Ayakuna biturabin Bahwa adalah tayammum itu Dengan debu Makan Daksah tayammum Dengan tepung terigu Daksah tayammum Dengan bedak Sambil bedak Kita tayammum Daksah Jadi itu ya Jadi harus dengan debu Tidak boleh dengan tepung Tidak boleh dengan Ya bubuk-bubuk yang lain Apalagi dengan bubuk mesiu Itu kacau Turut Debu itu kita sudah sampaikan Berbeda dengan tanah Debu itu berbeda dengan pasir Debu itu memang Das Barangkali abu itu bisa masuk Akan tetapi Kalau tepung Tidak masuk Tanah itu tidak masuk Debu itu debu Selanjutnya Dan bahawa adalah Debu itu suci Berarti kalau misalkan Debunya debu Kandang ayam Itu tidak boleh Ya kalau di Pai Kumbu sini Orang banyak Ternak ayam Sehingga Kadang-kadang Kalau mereka sedang Membongkar Kandang ayam itu Banyak debu-debu Tayyayam itu Yang berterbangan Ya Debu itu tidak boleh Tapi kalau debu Di atas lemari Atau debu Di bawah dipan Di bawah ranjang Kita ada debu Itu silahkan dipakai Atau debunya suci Ini kita jelaskan ya Harus pakai debu Berarti Ya aneh saja Orang bertanya sekarang Ustaz saya di pesawat Bertayamum Ustaz Dengan apa Bapak Tayamum di pesawat Ya saya pakai Sofa pesawat Ada debu Tidak di sofa pesawat Atau di jog pesawat itu Tidak ada Mesti ada debunya Kalau tidak ada debu Gimana kita mau katakan Sah Ustaz dalam mazhab lain Oh mazhab lain ya Terserah Tapi masalahnya Muftinya itu Sudah menjadi Mufti mazhab lain Atau tidak Ini kita Kepedulian kita Terhadap syariat Ini saya lihat Dibandingkan jamaah Dari Malaysia dan Brunei Sangat-sangat kurang Kalau jamaah Malaysia dan Brunei Itu saya lihat Ada yang saya lihat Di Facebook Sebelum mereka berangkat Haji ataupun berangkat Umrah Mereka bawa debu Dulu ke atas pesawat Mereka bawa debu Ke atas pesawat Makanya saya lihat Di forum jual-beli Orang-orang Malaysia itu Menjual Debu tayamum Debu tayamum pun dijual Mantap kali ini Berarti Kepedulian mereka Untuk tayamum itu ada Kalau jamaah Indonesia Anda naik saja Ke pesawat Kalau nanti Di pesawat Anda tidak bisa Butuh Gimana ada tayamum saja Debunya mana Ambil saja Sofa pesawat Kayak gitu Kalau jamaah Indonesia Solatnya Solat itu aman saja Allah tidak membebani Kamu menghadap Qiblat terserah Mau duduk Solat terserah Nanti perlu diganti Solatnya Kan rukun dan syaratnya Tidak terpenuhi Anda perlu diganti Masa diganti-ganti pula Itu jamaah Indonesia Jadi banyak Kalau saya pribadi Dalam mu'amalah Saya barangkali bisa Akan aman Mu'amalah Saya akan katakan aman Contohnya Beli nasi padang Itu kan sebenarnya Horror ya Siapa yang pernah beli Nasi padang disini Kita duduk Kemudian dihidangkan Nasi Dihidangkan lauk Itu kan horror Kita tidak tahu harganya Kita sudah ambil-ambil saja Dendengnya Ambil-ambil saja Randangnya Ikan bakar Aduh Jadi lapar juga nih Pagi-pagi Tapi Itu kan horror Itu kan horror Kita katakan Tidak sah Seharusnya itu Tapi Tapi ini mu'amalah Tapi ini adalah mu'amalah Kalau buat tamat Mazhab Syafiq Dosa Jual beli Seperti itu Belum ada Lafaz jual belinya Nanti dihitung Entah pas Hitungannya Entah tidak Ya bermasalah Sebenarnya Tapi ini mu'amalah Ujung-ujungnya Antarauddin Ada rela Sama rela Ada tanazul Nanti ujung-ujungnya Kalau dalam masalah mu'amalah Tapi kalau ibadah yang tak seperti itu Dainullahi Ahak Yudha Utang Kepada Allah Itu lebih patut Untuk dibayar Ini saya lihat Kecenderungan mufti-mufti Di kampung kita Kalau untuk masalah ibadah Ringan padwanya Untuk mu'amalah berat Yang tak ribah pun Dianggap ribah Kalau di kampung sekarang Yang tidak ribah Dianggap ribah Yang tidak bermasalah Dianggap bermasalah Dalam masalah mu'amalah Tapi kalau dalam masalah ibadah Oh ini bermasalah nih Ini ibadahnya tak boleh Eh ini ibadahnya boleh Tak perlu digantilah Itulah segala macam lah Tidak perlu memegang Al-Quran itu Tidak perlu suci lah Yang seperti kita bahas kemarin Itu kan contoh-contoh Bagaimana banyak orang terbalik Sekarang meletakkan fatwa Kalau kita tidak Ibadah itu ketat Sedangkan mu'amalah itu Kalau bisa dicadikan helah Carikan helah Kalau ibadah Jangan coba-coba Oke Lanjut Debunya itu harus debu yang suci Wa'allah Karena tayiban ya Kalau dalam Al-Quran ya Tajib yang baik Berarti artinya yang suci Wa'allah yakuna mustakmalan Debunya itu Tidak boleh debu yang bekas Ini sama dengan syarat air ya Kawan kita sudah bertayamum Eh ternyata debu di mukanya itu agak tebal Kita minta Minta eh debu di muka kamu ini ya Saya juga mau tayamum Itu tidak boleh ya Karena itu mustakmal Walaupun banyak Kita pakai debu yang baru Syarat selanjutnya Wa'allah yukhalitahu daqifun wa nahuhu Ini juga sama dengan syarat air Tidak boleh Tidak boleh mutagayir ya Kalau air tidak boleh pakai air mutagayir Debu juga tidak boleh Yang bercampur Dengan yang bukan debu Ya Dan bahwa tidak mencampurinya Apa? Daqifun Tepung Wa nahuhu Dan yang semisal tepung Kapur contohnya Saya Rasa-rasanya saya dulu membaca Buku tuntunan sholat ketika kecil Tayamum itu pakai kapur Tidak boleh pakai kapur Kassah ya Tidak boleh pakai itu Pakainya pakai Debu Tidak boleh pakai debu mustakmal Tidak boleh pula pakai debu yang mutagayir Kalau disini mustakmal Redaksinya tetap mustakmal Yang mutagayir itu Mukhalat Mukhalat Yang bercampur dengan Bubu-bubu yang lain Wa'ayyaksirahu Dan bahwa dia memang Yaksidahu Sengaja Jadi mentang-mentang di Mesir itu Kadang-kadang ada badai pasir Kemudian kita langsung aja Gini-gini di badai pasir Hmm Hmm Gitu aja Itu tidak sah Ya Mesti ada yaksidahu Tapi kalau air boleh ya Air terjun Kemudian kita wuduk Muka kita 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 Taruh muka kita di bawah air terjun Tangan kita kita taruh di bawah air terjun Itu boleh kalau wuduk Kalau temum tidak Ya Mesti sengaja Jangan mentang-mentang kita bawa motor Kemudian muka dan badan Kita sudah berdebu semua Yuk tayamum Karena kita tidak menemukan air Apa kata kita Oh saya sudah berdebu Bahkan seluruh tubuh Saya berdebu Walaupun seluruh tubuh itu Kena debu Akan tetapi Debu itu mengenai tubuh Tanpa Al-Qasdu Ya Tanpa Al-Qasdu Tanpa Dua kali memindahkan Dengan dua kali memindahkan debu Jadi satu kali kita Mengambil debu Kibaskan sedikit Kibaskan sedikit Usap wajah Satu kali lagi Kita mengambil debu Kibaskan sedikit Kita usap Ya Itu cara tayamum Berarti walaupun Ketika kita pertama kali mengambil debu Debunya itu masih ada di tangan kita Oh masih ada nih debu di tangan kita Langsung ajalah ke tangan Tidak sah Tidak sah Harus diambil satu kali lagi debu Untuk mengusap tangan Jadi setelah mengusap wajah Kita usap tangan Ambil sekali lagi Debu yang baru Wa'ayuzilan najasata awalan Dan bahwa ia hilangkan najis dulu Tayamum hanya bisa menjadi substitusi Bagi wudu dan mandi Tidak bisa menjadi substitusi istinjak Tidak bisa menggantikan istinjak Tidak bisa menggantikan izalatun najasah Jadi kalau najis tetap mesti dihilangkan Istinjak tetap mesti istinjak Kalau misalkan kita mau mandi Dan mau wudu Misalkan Sedangkan kita tidak bisa memakai air Tidak bisa Karena sebab-sebab yang tadi kita sebutkan Entah airnya hilang Entah air kita takut Dan lain sebagainya Baru kita tayamum Tapi izalatun najasahnya tetap Ayuzilan najasah Dihilangkan najis dulu awal Apakah najisnya di lutut Apakah najisnya di kaki Apakah istinjak Dan lain sebagainya Itu dilakukan terlebih dahulu Baru kemudian tayamum Kemudian kita juga harus paham Bahwasannya tayamum ini Adalah ibadah darurat Tayamum adalah bersuci darurat Sehingga tayamum tidak sah Kalau belum darurat Darurat itu dihitung sesuai dengan kadarnya Maksudnya apa? Ya maksudnya Setelah tayamum Kita mesti langsung sholat Kemudian tayamum itu hanya sah Kalau misalkan waktu sudah masuk Sebab kalau waktu sholat belum masuk Berarti kita belum ada darurat Untuk bertayamum Kalau waktu belum masuk Berarti kita belum ada darurat Untuk bertayamum Makanya kita temukan syarat selanjutnya Ya sama seperti Salih Sulbaul kemarin Da'imil hadas Orang-orang yang hadasnya berketerusan kemarin Kita bahas itu Syaratnya apa? Wa'ayyaztahidafil qiblati qablahu Dia harus berijtihad mencari qiblat sebelumnya Kenapa disini ada Tapi masalah da'imil hadas kemarin tidak ada Karena kebanyakan orang bertayamum itu adalah Orang-orang yang bersafar Dan qiblat orang bersafar itu berpindah-pindah Ya setiap berhenti dia Istihad dulu cari qiblat Mana qiblat nih disini Mana qiblat disini Maka bagi orang-orang yang bersafar Cari qiblat dulu Jangan setelah tayamum dia baru cari qiblat Karena tayamum dengan sholat wajib Yang akan dilakukan itu Mesti serangkai Namanya kan darurat Namanya darurat Nggak leha-leha ya Setelah tayamum kemudian leha-leha Nggak seperti itu Tayamum bukan wudu Tayamum itu bersuci darurat Maka cari dulu qiblat Dan bahwa Yaztahidah dia berijtihad dia Fil qiblati Untuk mengetahui qiblat qablahu Sebelum tayamum Ya Istihad dia dulu Lihat bagaimana cara melihat qiblat ustad Ya kita posisi kita misalkan di Indonesia Istihad kita bisa istihad yang global saja Untuk cari qiblat ya Sekarang jam 3 Matahari condong ke barat Nah sekarang bulan September Kalau bulan September berarti matahari itu condongnya ke selatan Kalau bulan-bulan Eh iya Endak September itu masih di utara Kalau bulan nano nanti Eh masih di tengah-tengah lah ya September Kalau bulan Desember Kalau bulan Desember nanti matahari itu condong ke arah selatan Kalau bulan Agustus itu musim panas berarti matahari condongnya ke utara Nah kira-kira kita pakai istihad seperti itu Ya kita Kita di Indonesia berarti ke arah barat Betul ke arah barat Kita bandingkan dengan matahari Kalau jam 3 berarti matahari condong ke barat Betul Sekarang baratnya barat condong ke selatan atau ke utara Karena kita mengenal ada garis semu matahari ya Karena ada kemeringan poros bumi 23,5 derajat Sehingga di bumi ini ada 4 musim Kalau mataharinya lebih banyak di selatan Maka bagian selatan seperti Australia itu mereka mengalami musim dingin Ya kan Tapi daerah utara musim panas Sorry terbalik ya Matahari kalau berada di selatan berarti daerah Australia itu musim panas Sedangkan daerah yang utara musim dingin Dan sebaliknya juga seperti itu Ya aneh memang ya Tapi itulah keanehan yang ada di bumi Untuk menjaga keseimbangan bumi juga Yang selatan sedang dingin Yang utara musim panas Yang utara musim panas Musim dingin Yang selatan musim panas Jadi seperti itu cara mencari kiblat Atau ada kompas Atau ada HP Lakukan kalibrasi Putar dulu HP anda 8 kali Saya rekomendasikan ada satu aplikasi bagus ya para masyarakat Kesan ya Kesan Nama aplikasinya kesan Apa Kepanjangan kesan itu saya lupa juga Tapi ini memang aplikasi dibuat oleh Kedaulatan Santri Kesan ini aplikasi kedaulatan Santri Di sini ada Al-Quran Ada tafsir Ada zikir Ada salawat Ada doa Ada kalender juga Dan lain sebagainya Entah beli dulu Entah tidak Pokoknya yang punya saya Sudah ada di HP Sudah ada di HP Kalau beli ya belilah Kalau perlu dibeli belilah Kalau bagi saya itu sangat bermanfaat Untuk waktu sholat juga sangat bermanfaat Kesan Dan aplikasinya asli buatan orang Indonesia Terus Dan bahwa adalah tayamum itu setelah masuk waktu Karena tadi kita sampaikan sebelum waktu masuk Belum ada darurat Kalau waktu belum masuk berarti belum darurat Dan bahwa dia bertayamum untuk setiap sholat fardu Ya bertayamum dia untuk setiap sholat fardu Setelah selesai dia sholat zuhur Mau sholat asar ulang lagi tayamum Selesai zuhur mau asar ulang lagi tayamum Tapi kalau sholat sunat terserah Kalau mau sholat sunat terserah Dan termasuk di sini Likulifardin ini bukan cuma sholat ya Redaksi kitabnya kan fardin Untuk setiap yang wajib Berarti masuk juga tawaf yang wajib Tawaf kan mesti suci Dan tawaf itu juga wajib Nah ulang lagi Tayamum untuk tawaf Dia juga mesti mencari air Mencari air Kalau dicari air Tiba-tiba tayamum saja ya Tidak bisa Saya juga punya pengalaman dulu ya Bahkan kalau perlu beli air ya Tawaf ul ma' itu cari air Kalau perlu beli Saya dulu punya pengalaman Adik-adik di Mesir dulu Baru datang Kemudian mereka tinggal di asrama Orang-orang Minang Airnya mati Nah ketika air mati Mereka pun bertayamum Eh setelah selesai tayamum Nyala air Baru mereka bertanya Ustaz ini setelah air menyala Ini apakah kami perlu Mengganti sholat yang sudah kami lakukan Tadi atau tidak Saya bilang perlu Kenapa perlu diganti Yang pertama Karena Anda tidak mencari air Sebenar-benar mencari Ya mencari air itu Kan Kalau perlu dibeli ya Kalau kita mampu membeli air Beli air Sedangkan di Mesir itu air murah Ya air satu Dulu ya 2000 rupiah 2000 rupiah itu sudah dapat air yang Yang 2 liter Yang paling besar Padahal kali ketika masa usat Padli dan Ustaz Taufik itu Lebih murah lagi air di Mesir Gak tau ya kebutuhan hidup Di Mesir itu sebenarnya Sangat-sangat murah Makanya saya agak nyesal juga Dulu di Mesir kita Sering-sering beli melon Melon Mesir itu Luar biasa enak Dan juicy Kalau kata orang Saya beli melon di Indonesia ini Kok rasa-rasa Timun aja Pas ngunyahnya gak Keras Airnya kurang Manisnya juga kurang Sweet old memories Jadi itulah ya Panjang pulang Nanti kita bahas-bahas yang lain Jadi setiap Kita tayamum Mencari air dulu Bagaimana mencari air Mencari air itu Tergantung ya Kalau daerahnya rata Kalau daerahnya rata Kita lihat Hadil gawas Hadil gawas itu Artinya kita melihat Sejauh mata memandang Ada gak kira-kira Air Ini untuk orang-orang Yang di padang pasir Kadang-kadang mereka melihat Ada fata morgana Ada fata morgana ya Tampak seperti pantulan air Padahal tidak Nah ini bisa kita pakai Standar Apa standar air Kalau di padang pasir itu Standar air di padang pasir itu Bukan pantulan berkilau Seperti itu Ya Tapi standar air di padang pasir itu Adalah tanaman di sekelilingnya Hijau-hijau Ya Ada nampak air Rasa-rasanya dari jauh Nampak seperti air Pas sudah dekat Kita ternyata bukan air Dan itu banyak kejadiannya Fata morgana Bukan antu Itu bukan setan Yang membuat kita melihat ada air Karena kita juga melihat hal tersebut Di jalan beraspal Seperti air tergenang Padahal itu bukan air tergenang Jadi yang kita lihat adalah Tanaman di sekeliling Karena kalau ada Oase Di padang pasir Ada Oase Oasis Ya berarti ada tanaman Di sekelilingnya Kalau gak ada tanaman Di sekelilingnya Berarti itu ya Fata morgana saja Mirage Nah kalau misalkan daerahnya Tidak rata Atau ada pohon-pohon Segala macam Maka kita Cari air itu Sampai Hadil kurbi Hadil kurbi itu apa Kita bagi Empat orang Satu ke utara Satu ke selatan Satu ke timur Satu ke barat Mereka cari Sampai batas Dimana suara Masih terdengar Atau batas anak panah Masih sampai Secara akurat Kalau gak salah dulu Ketika belajar Dengan Syih Mustafa Sekitar 150 meter Jadi 150 meter Ke utara 150 meter Ke kanan 150 meter Ke kiri Ke timur Barat Ke selatan 150 Kenapa 150 Agar Rombongan Safar kita Tidak terpisah Jadi Masing-masing Masih saling mendengar Suara Eh yang utara Udah dapat air belum Tidak Katanya Sudah balik Itu aja Yang ke timur Sudah dapat air belum Tidak Sudah balik Yang ke barat Tidak Jadi seperti itu Jangan jauh pula Dia Safar di bukit tinggi Jalan dia Nyari air Sampai pula Dia ke padang panjang Jangan Dia di Jakarta Safar yang Jakarta dulu ya Ketika masih rawa-rawa Ayo kita cari air Yang satu Jalan ke barat Yang satu Jalan ke timur Yang jalan ke timur Sudah sampai Ke Cirebon Gak tau lah dia nanti Ngapain itu tuh Bukan Safar mencari air Itu kayaknya Nyari istri baru Itu kalau terlalu jauh Ini kacau nih Terus Jadi itu tentang Jarak mencari air 150 Ada satu kasus Kalau kita yakin Air itu ada Nah ini Hadul Buadi Namanya Kalau kita yakin Bahwasannya Air itu ada Apakah kita wajib Pergi ke situ Contohnya Saya disini Di Payakumbuh Contohnya Anggap disini Sedang tidak ada air Tapi kita yakin Di Padang ada air Karena di Padang itu Ada laut Kita yakin Di Padang ada air Karena di Padang ada laut Atau di Pariaman Pasti ada air Karena di Pariaman Ada laut Apakah saya wajib Dari Payakumbuh Pergi ke Pariaman Tidak Karena jaraknya jauh Berapa jarak jauhnya Jarak jauh itu Jarak jauh itu adalah Jarak yang bisa ditempuh Dengan jalan kaki Jarak yang bisa ditempuh Dengan jalan kaki Dan kita bisa sampai Di sumber air itu Sebelum waktu Solat habis Jadi kita ambil ya Dalam mazhab syafi'i Al-akhru bil-akal Adalah dalil Standar kita adalah Standar minimal Jadi kita ambil Waktu solat paling pendek apa Solat maghrib Dan solat subuh Anggap waktu Solat maghrib Dan solat subuh itu Satu setengah jam Nah sekarang Kalau kita jalan kaki Selama satu setengah jam Berapa kilometer Kira-kira yang bisa kita tepuh Jalan kaki selama Satu setengah jam Lima kilometer Atau enam kilometer Atau tujuh kilometer Ini jalan kaki normal ya Jalan kaki musafir Bayangkan jalan kaki musafir Mereka ingin menempuh Jarak yang jauh Ya bukan sprint ya Kalau sprint beda lagi Sepuluh kilometer itu bisa Bisa satu jam ya Kurang satu jam Sudah sepuluh kilometer Kita bukan lari Kita berjalan Manjir bapak anak Tanya buku jiru bapak anak Tolong Tanya buku jiru bapak anak Ini yang gak tahu Ini sini Gak ya gak tahu ya Bubu yang tahu Nah Ayah pada jari ya Oke Jadi tuhadul Buat di Jadi sekitar lima kilometer Jadi kita jalan kaki Lima kilometer Waktu solat gak habis Wajib kita datang Contohnya saya berada di Susah ya Ini masyarakat Beda-beda tempat ya Bayangkan sajalah Daerah yang lima kilometer Dari tempat kita Kita telpon dulu Eh disitu ada air gak? Oh ada Kamu dimana? Saya di Papua Eh jauh Eh jangan Ya tunggu pula pesawat Eh habis pula waktu Ya dalam mazhab syafi'i Kita pakai Al-Aqzubil Aqal Al-Aqal itu yang paling minimal Minimal safar itu apa? Jalan kaki Minimal waktu solat itu apa? Minimal waktu solat adalah Waktu subuh Maka kita pakai standar itu Waktu subuh sekitar satu setengah jam Dan kita berjalan kaki Jarak yang akan kita tempuh adalah Sekitar lima kilometer Maka kalau air itu memang ada Namun jaraknya lebih dari lima kilometer Gak perlu kita jalan disitu Untuk mengambil airnya Tapi kalau jaraknya kurang dari lima kilometer Kurang dari lima kilometer Dan kita yakin Harus yakin ya Kalau zone gak Kalau kita hanya sekedar zone ada air Gak wajib kita jalan Tapi kalau kita benar-benar yakin Ada air disitu Dan jaraknya memang kurang dari lima kilometer Maka kita mesti jalan Mencari air ke situ Itu tentang masalah Mencari air Dalam Al-Quran kan seperti itu Walam tajidu ma'an fatayammamu Sa'i dan tajibah Kalau kamu gak menemukan air Maka bertayammum lah Maksudnya apa? Berarti menemukan itu setelah mencari Menemukan air Kapan kita disebut Tidak menemukan air Setelah kita mencari Kapan dikatakan Seseorang tidak mendapatkan ilmu Setelah dia mencari Dia gak nyari ilmu Gak dapat ilmu Ya salah lah Tapi kalau dia sudah cari Kemudian gak menemukan Baru itu dimaafkan Dimaafkan Ini banyak ya orang-orang awam Ustaz Saya gak tahu Kalau ternyata hubungan badan Di siang hari Ramadan itu Menyebabkan kafarat Apakah saya dosa? Ustaz kan saya melakukan Karena gak tahu Ya oke lah Dimaafkan ya Kafaratnya dimaafkan Dia tetap mesti kodok Tapi dia tetap berdosa Karena gak cari ilmu Karena mencari ilmu itu Sendiri adalah ibadah Talabul ilmi faridah Untuk ilmu itu adalah faridah Adalah kewajiban Ini banyak yang dilalaikan Oleh orang-orang awam Sekarang ya Ustaz saya gak tahu Kalau ternyata Perempuan nifas itu Tidak sholat itu Selama darah Keluar saja Ustaz saya kira Empat puluh hari Padahal saya darahnya Cuma keluar dua puluh hari Ini sangat banyak Ini sangat banyak Yang salah siapa? Salah dia lah Ya Salah dia Kenapa? 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 Kenapa anda mencari ilmu Salah Ustaz juga saya kata Kenapa? Karena Ustaz tidak memberikan Kajian yang prioritas Kepada jamaah Jamaah saja Banyak istinjak Pandai kajian Dia usul fikih Ini kacau Kenapa usul fikih Kaji umum di masjid Kajinya Kaji tafsir tinggi Kaji tafsir tinggi Tapi ibadah harian Jamaah kacau Ya makanya Ustaz juga harus tahu prioritas Ustaz harus tahu prioritas Kalau misalkan para masyid Di sini ada yang Si kajian di masjid Dan kajian di masjidnya Sekali seminggu Ataupun sekali sebulan Usahakan menghatamkan kitab Ya Kalau tablik akbar Tidak mungkin kita mengkaji kitab Betul Tablik akbar ya Sekali setahun Seperti acara maulid nabi Di sini tidak ada yang Membitahkan Tablik akbar maulid nabi ya Beda sirkel kita berarti Itu ya tidak mungkin Kita menghatamkan satu kitab Ya acara-acara Momen-momen saja Tapi kalau misalkan Kita sudah mengaji Sekali sebulan Atau sekali seminggu Itu kan sangat bisa Menghatamkan satu kitab Nah kasihlah Pemahaman satu kitab Kepada jamaah Dari kulit ke kulit Agar ada juga Ilmu yang komprehensif Didapatkan Ini kita kan suka Ngaji Oh ngaji tinggi Ngaji hadis Masya Allah Ngaji hadis Entah sanatnya ada Entah pemahamannya ada Urgensinya juga Bagi para jamaah Entah apa Yang dibutuhkan Masyarakat itu Bukan hadis Tapi pemahaman terhadap Hadis yang bisa dipakai Atau yang praktis Jadi hasil Rangkuman Pemahaman Al-Quran Dan hadis Itu yang kita Sampaikan ke jamaah Ini jamaah diajarkan Menjadi nisfu alim Jamaah sekarang Banyak menjadi Orang-orang separuh alim Bukan alim Kalau alim betul Bagus Tapi menjadi orang Separuh alim Ini bahaya Nisfu alim Min adarru min al jahil Orang separuh berilmu Itu lebih berbahaya Daripada orang bodoh Kalau orang bodoh Dia kasih tau Siap ustaz Kalau orang separuh berilmu Ini agak susah Separuh berilmu Itu salahnya berdalil Ustaz Saya Si fulan Memberikan saya hutang Setiap si fulan Datang ke rumah saya Saya nak buatkan Air lagi Kenapa enggak dibuatkan air Oh karena itu riba Ini kan Nisfu alim Ya dia tahunya Separuh-separuh Maka kita sampaikan Kita sampaikan Kalau misalkan ada Rekan-rekan disini Para masyarakat disini Yang mengisi kajian Di masjid Misalkan Jangan lupa Untuk Memberikan kajian Berkurikulum Sistematis Karena rukun ilmu Itu ada empat Kalau satu saja kurang Berarti itu namanya Bukan menuntut ilmu Berarti namanya Tawsiah saja Ada guru Ada murid Ada kitab Ada mudawamah Kalau enggak ada kitab Tidak ada mudawamah Itu maksudnya Kurikulum Kalau enggak ada kurikulum Kajian itu berarti Ilmu jamaah Jalan dari tempat Kita bertanggung jawab Kita bertanggung jawab Orang alim Tahu kebutuhan Apa yang dibutuhkan Oleh jamaah Lanjut Jadi cari air dulu Jarak-jaraknya Sudah kita sampaikan Kan tadi ada Haddul Haddul Gawus Jarak pandang Mata Kalau daerahnya rata Kemudian ada Haddul Kurbi Kalau tanahnya tidak rata Jadi kita utus Empat orang Atau kita sendiri Yang mencari Keempat penjuru Kemudian juga ada Haddul Bu'adi Haddul Bu'adi Itu sekitar 5 km Kita juga sudah Sampaikan kenapa 5 km tadi Kalau sudah tidak Ditemukan air Baru kita bertayammu Lanjut Wa'adamul maksiyati Bis safari Dan tidak ada Maksiyat Dengan safar Jadi safarnya Bukan untuk maksiyat Ada perbedaan Antara Al-maksyiyatu Bis safari Dan al-maksyiyatu Fis safari Ada orang pergi ke Jawa Untuk menuntut ilmu Akan tetapi Dalam perjalanan Ternyata dia beli tua Mabuk Dia di jalan Maka orang seperti ini Namanya Bermaksiyat Dalam safar Dia tetap boleh Menjamah Dan mengkosor Ada orang yang Pergi ke Jawa Ini karena saya Sudut pandangnya Orang Sumatera Dia pergi ke Jawa Ngapain Dia mau Pergi ke Fabrik Atau supplier Beer Berarti Tujuan safarnya Adalah maksiyat Tapi dia masih Peduli dengan agama Saya jama'lah Solat Saya Tidak Tidak boleh jama' Tidak boleh tasar Kenapa? Karena dia Pergi dalam rangka Maksiyat Ada orang jalan-jalan Ngapain dia jalan-jalan Jalan-jalan Membawa keluarganya Itu mubah Boleh Silakan jama' Solat Ada orang jalan-jalan Jalan-jalan sama siapa? Jalan-jalan Sama pacarnya Ini tidak boleh Tidak boleh menjam' Tidak boleh mengkasar Tidak ada raksa Untuk pelaku maksiyat Tidak ada raksa Untuk pelaku maksiyat Ada orang pergi ke Jakarta Ngapain? Konser Codeplay Wah ini kacau juga nih ya Maksiyat Kayak itu Ya Hati-hati ya Maksiyat ini sangat luas ya Kita berhutang Ini contoh ya Ini mohon maaf Kalau ada masyaih yang merokok Di sini Kita ada hutang Pada orang lain Tapi Kita beli rokok Itu rokok haram Kalaupun kita ambil Fatwa Mui 2009 ya Fatwa Mui menyatakan Bahwasannya rokok Dan haram Oke Tapi kalau kita ada hutang Pada orang lain Hutang dulu dibayar Nah rokok Ini hukumnya Mubah saja Makru ya Makru Rokok Makru Membayar hutang Wajib Berlantak Kita katakan tadi Bertabrakan Antara yang wajib Dengan yang makruh Dengan yang sunnah saja Dahulukan yang wajib Apalagi dengan yang makruh Maka haram Hukumnya jalan-jalan Kalau masih ada hutang Ini penting Kalau ada hutang Bayar hutang dulu Ya ini kacau nih Agar silaturahmi Tidak putus Pinjam dulu seratus Ini kan Nggak tahu ya Sudah jadi gaya hidup Sekarang pinjam-pinjam duit Kayak ini ya Jadi kalau kita ada hutang Nggak boleh kita lakukan Dulu yang mubah-mubah Bayar hutang dulu Ya Kata Nabi apa Matlul Ghani Zulmun Orang kaya Yang menunda Membayar hutang Itu zalim Orang kaya Yang menunda Membayar hutang Itu zalim Nah itu termasuk Maksiat dengan safar Orang seperti itu Maksiat dia dengan safarnya Dia ada hutang Dua juta Pergi dia jalan-jalan Modal jalan-jalan Satu juta Padahal Ini hutangnya jatuh tempo ya Kalau hutang tidak jatuh tempo Ya nggak masalah Ini hutang sudah jatuh tempo Sudah disindir-sindir Oleh orang yang memberi piutang Tapi dianya aja yang tebal Telinga Nah itu berarti Jalanannya Safarnya adalah maksiat Nggak boleh tayammum Nah Jadi itu tentang Syarat-syarat Pelaksanaan tayammum Kita bahas rukun tayammum sedikit ya Kita bahas rukun tayammum sedikit Sebentar ya Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Kenapa Lu telur sahabat Mohon maaf Kita lanjut Mohon maaf Jadi anak-anak bukan mukalaf ya Anak-anak bukan mukalaf Kita anak-anak kecil tu Jangan bilang anak duraka Yang mukalaf tu kita Rukun rukun tayammum Furudut tayammum Rukun juga disebut dengan furud Rukun rukun tayammum ada lima Al awalu naqlud turabi Rukun tayammum surat Anisa' 143 Yang kita sebutkan kemarin juga ya Itu dalil fahrah semua Al ma'idah ayat 6 Satu lagi Jadi famsahu Bi wujuhikum Ya Nah 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 Jadi kita mengusap Wajah dan tangan Itu penyebutan di dalam Al-Quran Nah furudut tayammum Rukun rukun tayammum ada lima Al awalu naqlud turabi Memindahkan debu Mengambil debu maksudnya Athani an niyatu Niat Kenapa niat dulu Ustaz? Ya karena niat itu dilakukan Dengan awal perbuatan Dan awal perbuatan tayammum itu Sebenarnya bukan mengambil debunya Awal perbuatan tayammum itu adalah Mengusapnya Maka ketika kita mengusap Tangan kita mengusap Ati kita berniat Ya Niat tayammum itu apa? Yang pertama Niat untuk Melaksanakan ibadah Jadi niat kita bukan Mengangkat hadas Tayammum fungsinya bukan Untuk mengangkat hadas Tayammum itu adalah Membuka pintu darurat Dalam dinding penghalang Dinding penghalang ini Bernama hadas Kita buat pintu darurat Ya Kita Antara kita dengan sholat Kita wajib sholat Tapi antara kita dengan sholat Ada dinding Dinding itu disebut dengan hadas Lalu bagaimana caranya? Cara menghilangkan dinding itu Dengan wudhu Cara menghilangkan dinding itu Dengan mandi Namun kita tidak bisa wudhu Kita tidak bisa mandi Maka kita buat pintu darurat Pintu darurat itulah Yang disebut dengan tayammum Kalau saya mau umpamakan seperti itu Ya Makan niat kita untuk tayammum Bukan menghilangkan hadas Tapi niat kita apa? Istibah atas sholat Saya mengajak aku Bertayammum Untuk bisa sholat Untuk bisa Membaca Quran Untuk bisa Ya seperti itulah ya Membawa Quran Untuk bisa sholat jenazah Tapi level-levelnya tentu Sesuai dengan ibadah Ibadah wajib Ada ibadah sunnah juga Ibadah wajib Sengaja aku tayammum Untuk sujud syukur Ya bisa jadi dia sujud syukur Ya enak Dia naik pesawat Kemudian goyang-goyang Pesawatnya Setelah goyang-goyang Ternyata gak jadi Pesawatnya jatuh Dia mau bersyukur Gimana caranya Tayammum Silahkan Tapi sujud syukur itu sunnah ya Ini juga kesalahan Sujud syukur Banyak orang lakukan sekarang Gak tahu Tata cara pelaksanaan Sujud syukur Katanya sujud syukur itu Langsung aja meluncur Sujud seperti pemain bola Oke itu sujud syukur Pemain bola Tapi sujud syukur itu Mesti dibuka juga Dengan takbir Dan ditutup dengan salah Nanti kita bahas Dalam bab sholat Yang ketiga Mas'ul wajihi Mangusap wajah Ya Yang keempat Dalam Al-Quran Hanya disebutkan Tangan Hanya disebutkan tangan Di dalam Al-Quran Tidak disebutkan tangan Sampai siku Ketika Kita baca Al-Quran Ya tangan saja Makanya para ulama Terkait Batasan tangan Yang diusap Saat bertayammum Itu berbeda pendapat Saya tidak tahu Mazhab lain Detailnya bagaimana Tapi dulu pernah Dr. Sa'duddin Hilali Ini dosen kontroversial Juga sebenarnya Di Al-Azhar Itu menyampaikan Ada mazhab yang membolehkan Tayammum itu Hanya dengan Hanya telapak tangan Seperti ini saja Hanya sampai siku Karena Ketika disebut tangan Dalam bahasa Arab Itu berbeda-beda Sampai kuat Tulang di sini Pergelangan tangan Ataukah sampai siku Ataukah sampai lengan Jadi yang tangan itu Yang mana Ya yang tangan itu Kalau dalam mazhab syafi'i Kan ada dalil Apa dalilnya Al-akhdu bil aqal Kita ambil minimal Dan minimal tangan itu Kan sampai pergelangan tangan Iya betul Minimal tangan adalah Sampai pergelangan tangan Kalau kita pakai Dalil Al-akhdu bil aqal Pakai standar minimal Harusnya memang Kita hanya Mengusap tangan Harusnya kita memang Hanya mengusap tangan Sampai pergelangan tangan Dalam mazhab syafi'i Tapi Al-akhdu bil aqal Itu tidak bisa dipakai Kalau ada Dalil kias yang lebih kuat Tayamum adalah Pengganti wudu Taharah Dan ketika berudu Kita mesti Membasu tangan Sampai siku Oleh karena itu Dalam tayamum pun Kita mesti Mengusap tangan Sampai siku Jadi Al-akhdu bil aqal Bisa dipakai Betul Ada dalil yang lebih kuat Apa itu kias Makanya kita katakan La qiasa fil ibadah Tidak ada kias Dalam ibadah Itu salah Yang lebih patut Dalilnya apa La qiasa fil ta'abbud Perkara ta'abbud Yang tidak bisa kita cari Hikmahnya Tidak kita bisa cari Titik temunya Baru tidak boleh kias Tapi kalau dalam ibadah Boleh kias Zakat itu ibadah Boleh kias Tidak masalah Ya justru harus kias Kalau tidak ada kias Berarti kita tidak ada Zakat Zakat makanan pokok Di Indonesia Zakat gandum Tidak ada di Indonesia Zakat zabib Zakat kurma Zakat anggur Tidak ada di Indonesia Jadi bukan La qiasa fil ibadah Tapi la qiasa fil ta'abbud Tidak ada kias Dalam perkara Yang bersifat ta'abbud Yang kita tidak Bisa singkap Alasan ibadah Itu apa Tadi batasan tangan Bisa kita lihat Titik temunya Apa titik temu Tayamum dengan wudhu Sama-sama Toharah Walaupun yang satu Mengangkat hadas Yang satu Tidak mengangkat hadas Tapi keduanya Sama-sama toharah Bisa dikiaskan Oh bisa Bisa kias Dan itu lebih kuat Daripada dalil Al-akhdu bil aqal Oke Jadi Mengusat kedua tangan Ma'al mirfaqain Sampai siku Dan perlu diperhatikan juga Kalau dalam wudhu Kita tidak perlu Copot jam tangan Dan cincin Tapi Kalau tayamum Kita perlu Copot jam tangan Dan cincin Karena debu Tidak bisa Masuk ke Sela-sela cincin Tidak bisa masuk Ke sela-sela jam tangan Copot dulu cincin Copot dulu jam tangan Al-khamis At-tarti Berurutan Berurutan Nah Disitulah dulu Kajian kita pada pagi hari ini Mohon maaf ya Para masyaih Kalau terlalu panjang Pagi ini ya Sampai jam 7 Lewat 13 Kita lanjutkan Tanya-jawab Kalau ada masyaih Yang akan Melanjutkan kegiatan Akan dinas Atau olahraga Hari Sabtu Kita fadhalu Kita cek Pertanyaan dulu ya So kita bahas Sunnah-sunnah Tengok Izin bertanya Masalah ibarat kitab Nah Kita jawab Mau mengingatkan Untuk bahas najis yang dimaafkan Tadi sudah Ustadz sekarang ada yang jual sabun bertanah Katanya namanya sabun torah Apakah ini menghilangkan najis liur anjing Tidak Karena berarti tanahnya Ketika sabun itu bercampur dengan air Berarti air menjadi air mutawair Ya ketika sabun itu bercampur dengan air Berarti airnya menjadi air mutawair Tidak bisa menyucikan Tujuan kita mencampurkan tanah kepada air Ketika membersihkan najis anjing itu Bukan untuk mengubah air Sampai batas yang tidak bisa dipakai bersuci Dan kita katakan Agar asal air itu berwarna tanah Sudah jadi Air bercampur tanah itu Masih disebut air mutlak Tapi kalau air sudah bercampur dengan sabun plus tanah Berarti tidak air mutlak lagi namanya Ini titipan tanya Tayamum pakai jok pesawat bagaimana Buya Ini sudah kita bahas ya Tidak ada tayamum pakai jok pesawat Tayamum itu pakai debu Jok pesawat tidak ada debu berarti tidak bisa Bagaimana sholat di atas pesawat Sholat di atas pesawat Kalau kita sendirian pergi ke belakang Tanya para mugari Bolehkah saya nampang sholat di sini Kalau dia bilang boleh silahkan sholat di belakang Dan itu sangat bisa Kawan saya sudah praktekkan Asal kawan-kawan lain tidak tahu Kalau tahu pula kawan-kawan lain Nanti semuanya ke belakang Antri pula Ya terjungkit pula pesawat nanti Ya kalau satu orang itu diizinkan Satu orang ke belakang diizinkan Dan kita tidak perlu space yang banyak Untuk sekedar sholat di atas pesawat Kalau penerbangan 2 jam 3 jam itu aman Yang kita permasalahkan kan penerbangan yang jauh Seperti kita ke Abu Dhabi Kita ke Eropa Seperti itu Penerbangan yang jauh itu Baru kita memang perlu jamah Harus paham aturan mukasar Harus paham juga qiblatnya kemana Kalau tidak bisa bagaimana Ya sudah sholat sebisanya Kita katakan sebisanya bukan semaunya Yang bisa kita lakukan tetap mesti kita lakukan Misalkan kita mau wudhu Wudhu itu butuh berapa air Cuma butuh sekitar 100 mili air Hanya butuh 100 mili air untuk berwudhu Maka jangan dipersulit ketika kita di pesawat Ambil aja air keran basuh muka Kan basuh muka kita katakan membasuh itu Agar ada Asal ada satu tetes saja Air sudah sah hudu Sudah sah hudu Ingin lebih praktis lagi Kita di atas pesawat itu memakai hoof Ya pakai hoof Contohnya kaos kaki snorkeling ya Orang snorkeling itu kaos kakinya kedap air Itu barangkali memenuhi standar hoof Atau kita pakai sepatu juga tidak masalah Asal sepatu kita itu suci Ya tidak membawa najis itu juga tidak masalah Asal sepatunya menutupi mata kaki Sepatu yang memenuhi syarat hoof itu juga bisa dipakai Jadi tidak perlu basuh kaki Cukup usap Mengusap sepatu atau mengusap hoof Lanjut Bismillah Ada latihan memanah Saya juga nanti ada latihan berenang Kita galakkan olahraga sunnah Di pesawat pakai tayamum dengan debu yang dibawa sendiri Terus sholat di pesawat bagaimana Dengan kiblatnya cari dulu Ya betul bisa berubah Kiblat ketika di atas pesawat bisa berubah Makanya para ulama Menyikapi sholat di atas pesawat Dengan sholat di atas kapal itu berbeda Kapal dan pesawat memang sama-sama kendaraan Tapi karena kiblat di atas kapal itu lebih stabil Sedangkan kiblat di atas pesawat itu Sebenarnya kiblat di atas pesawat itu juga stabil ya Karena pesawat itu tidak mungkin akan Seperti pesawat tempur ya lah Itu susah kalau pesawat tempur ya Tapi kalau pesawat Kalau pesawat Penerbangan normal Tidak ada Apa istilahnya Manuver-manuver yang tajam-tajam itu Tidak mungkin lah kan Pesawat airjet seperti itu Tapi kalau pesawat-pesawat Sukhoi ya ya lah Terbalik-balik bagaimana dia kan Terbalik-balik dia Tapi kalau pesawat penumpang Bisa kita sholat di atas pesawat Pastikan dulu arah kiblat kemana Kemudian kita sholat ke arah kiblat Sesuai dengan zon kita di atas pesawat Istiad dulu ya Istiad arah kiblat Jadi Ini mungkin harus jadi perhatian Bagi kawan-kawan kita yang Bergerak di bidang umroh juga kali Untuk menjamin dan Hak-hak pengetahuan jamaahnya Di atas pesawat itu mungkin Betul Ustadz Saya lihat sekarang tidak seimbang ya Manasih kiblat dengan manasih kiblatnya Tidak seimbang Iya banyak tasahul kayaknya itu Jadi Banyak masyarakat ketika ditanya pulang umroh Gimana sholatnya Ya tidak ada Aswaian aja gitu Iya betul Ini sudah kita tulis juga di status Facebook Tempoh hari ya Tentang tasahul Tata bu'ur khas Kita tulis tulisan judulnya Tata bu'ur khas Yang banyak melakukan tata bu'ur khas Sekarang memang kebanyakan ya Orang-orang yang bergerak di bidang umroh Ataupun rumah tafiz Terkait menyentuh Al-Quran Itu juga banyak tetap bu'ur khas Ini kan khilafiyah Ini kan khilafiyah Ketika kita minta sumber khilafiyahnya Tidak bisa menunjukkan Itu berarti kan kacau Berarti fatwanya Standarnya apa fatwa Kalau seperti itu Ada ulama yang membolehkan Ustadz Siapa ulama yang membolehkan Ya pokoknya adalah Ini kan kacau Ini yang tugas kita bersama ya Iya ya Ustadz ya Harus Sebenarnya manasik umrah Itu tidak cuma umrah Kita sampaikan pada jamaah Tapi sholat di atas pesawatnya Bagaimana Ya umrahnya sunat itu Atau apa aja Sementara sholat Gara-gara yang sunat Terabaikan yang wajib Ya Sama kayak orang Mungkin sama kayak orang Bangun jam Jam tujuh Gara-gara tahajud Itu Ustadz Ini jam tujuh Gara-gara tahajud Saya tahajud Tidak malam Tapi sepuluhnya jam tujuh Ya Dijama dengan sholat dua Itu tentang sholat Di atas pesawat Waktu sholat sunah Ba'diyah adalah Setelah sholat fardu Apakah sholat dhu Lulwakti ini Bertabrakan dengan Kaidah Waktu Awas lehna dulu Waktu sholat sunah Ba'diyah Adalah Adalah Setelah sholat fardu Apakah sholat Duhulwakti Syarat dhu Lulwakti ini Bertabrakan dengan Kaidah Satu tayamum Bisa untuk Satu fardu Dan beberapa Sholat sunah Bisa Bisa Kita masuk masjid Kita bertayamum Waktunya sudah masuk Sambil menunggu jamaah Kita sholat kabliah Kalau sholat wadiyah Bagaimana Seperti ini ya Sholat fardu Tidak membatalkan tayamum Sholat fardu Tidak membatalkan tayamum Namun Sholat fardu itu Melemahkan tayamum Kalau saya ingin membahasakannya Karena tayamumnya Sudah lemah Maka tidak bisa dipakai lagi Untuk sholat fardu yang lain Ataupun untuk Ibadah fardu yang lain Maka kalau misalkan Kita ingin melakukan Ibadah fardu lagi Ulang tayamum Tapi kalau sholat sunat Tidak ada Tidak ada batasan Kalau ibadah sunat Tidak ada batasannya Sholat dengan tayamum Tiba-tiba Di tengah sholat Hujan turun Apakah wajib Membatalkan sholat Untuk berhudu Tergantung Nanti kita bahas Dalam Pembatal-pembatal tayamum Nanti kita bahas Tapi kalau memang Sangat-sangat Tidak memungkinkan Untuk berhudu Di atas pesawat Maka kita sediakan Debu Kita niat Usap wajah Kemudian usap tangan Niat Usap wajah Usap tangan Ini juga perempuan Berarti Ya Dia bubu nonton Ya Tanya bubu Ya sedang berajah Ayah sedang berajah Kawan-kawan ayah Itu kawan-kawan ayah Nanti berang kawan-kawan ayah Raku payah juga Sabe Ape juga bubu Jum bubu Mohon penjelasannya Jadi itu ya tayamum Kita usap wajah Kita usap tangan Kemudian kita Ya Sebelumnya kita cari Qiblat Baru kemudian kita sholat Dikira-kirakan saja ya Kalau misalkan kita Dari Padang ke Jakarta Berarti arah Qiblatnya Padang ke Jakarta Berarti arah Qiblatnya Membelakang Kita membelakang Karena arah Qiblat kita Ke arah barat Kalau dari Padang ke Jakarta Itu kita ke arah tenggara Sedangkan Qiblat kita berada di Indonesia ini Adalah ke Barat laut Barat laut Kita lihat saja itu Sholat duduk Kalau tidak bisa berdiri Sholat duduk Kalau bisa berdiri Pergi ke belakang Minta izin kepada Permugadi Alas tempat Sholat kita Kemudian kita sholat Ada acara Siap Mudah-mudahan lancar Bertanya Mengenai air tadi Kalau seumpamanya Ada tempat yang jauh Misalkan 10 km Dan kita yakin Ada air Tapi bisa ditempuh Dalam waktu yang singkat Menggunakan sepeda motor Tetap diwajibkan Kelokasi tersebut Wajib tidak Tapi afdalnya iya Karena standar wajib Kita katakan tadi Adalah Adalah jalan Karena kita pakai Standar minimal Ada kaedah Dalam bahasa Arab Orang lemah itu Menjadi raja Sayyidul kafilah Saya lupa detailnya Sayyidul kafilah Kalau tidak salah Dulu Habib Ahmad sebut Standar kita dalam Safar itu adalah Orang yang lemah Orang lemah itu Maksudnya apa? Orang berjalan kaki Jadi walaupun kita Pakai kuda Walaupun kita pakai motor Standar kita tetap adalah Orang yang berjalan kaki Karena isi kafilah itu banyak Ada yang jalan kaki Ada yang pakai ontar Ada yang pakai kuda Standar kecepatannya yang mana? Standar jalan kaki Yang wajib ya Tapi afdalnya Enak masalah kita sekarang Pakai motor Kita jemput airnya Walaupun 10 km 10 km itu pakai motor Kan paling-paling 20 menit Sebentar Enak Wallah Kalau yakin ada Air dalam jarak Kurang dari 5 km Maka apakah harus Ambil air Walaupun waktu sholat Akan habis Ini juga ya Masalah ya Masalahnya apa? Waktu sholat Sebenarnya cukup Kalau kita mencari air Sejak awal waktu Sebenarnya cukup Tapi karena kita lalai Kita lalai tadi Ya mungkin kita lakukan hal-hal yang Tidak perlu dulu Namun kita yakin ada air Tapi waktu sholat habis Bagaimana caranya? Ya sudah tayamum saja Tayamum kita melaksanakan sholat Apakah sholat perlu diganti? Ustaz? Kalau menurut saya Ya perlu diganti Kenapa? Perlu diganti Karena syaratnya tidak terpenuhi Kita sholat dengan tayamum Karena kita tidak ingin Kehabisan waktu Tapi kita kena Apa kenanya? Syarat Syarat mencari air Karena kita mencari air Tidak sesuai dengan Tupoksi Tapi ini syaratnya Yakin Harus yakin Yakin ini yang menjadi standar Kalau tidak yakin Kita ada air Berarti kita tidak mesti ke situ Maka masuk waktu sholat Langsung berusaha Kita mencari air Apalagi kita yakin Air itu memang ada Berarti sejak awal Masuk waktu sholat Kita harus sudah mulai Mencari air Kalau yakin Tapi kalau tidak yakin Rasa-rasanya tidak mungkin Kejadian seperti itu Masuk waktu sholat Dan kita yakin ada air Pasti kita akan langsung Menuju tempat air itu Karena kita yakin air itu ada Tapi kalau kita tidak yakin Ada air Baru kita akan tunda Misalkan waktu sholat zuhur Sudah masuk Kita berjalan dengan rombongan Sudah jalan saja dulu Kan waktu zuhur panjang Kemudian sudah jam 3 hari Hari sudah jam 3 Kita mau sholat zuhur Misalkan kita tidak ingin Menjamat takhir Kita ingin sholat zuhur Di waktunya Sudah jam 3 Sebentar lagi Waktu asar masuk Bagaimana ini Kita mau sholat Apakah kita cari air Atau tidak Ya kita cari air Tapi tidak sampai Hadul buahdi Kita cuma sampai Hadul kurbi tadi saja Sekitar 150 meter Paling jauh Itu karena kita Tidak yakin ada air Mencari air Walaupun jaraknya 5 kilometer lebih Sekarang bisa ditempu Dengan naik motor Yang tadi sudah kita bahas Apakah benar Perempuan safar Berhombongan Untuk pergi lomba Tanpa mahram Laki-laki juga Perjalanan maksiat Ini kalau misalkan Kita pakai Standar fatwa Turos Ya Standar fatwa Turos Ya Akan tetapi Kalau misalkan Kita ambil fatwa Kebanyakan Lembaga-lembaga Fatwa negara-negara Islam sekarang Itu membolehkan Safar perempuan Dengan syarat Amnutarik Dengan syarat Aman dalam perjalanan Dan itu memang Diambil dari Mazhab syafi'i Dari 4 mazhab Terkait safar perempuan Yang paling ringan Adalah mazhab syafi'i Mazhab syafi'i Membolehkan safar perempuan Dengan syarat Ada niswah Ada sekelompok perempuan Yang bisa Dipercaya Dan safarnya Harus safar wajib Safarnya Harus dengan tujuan Yang wajib Contoh yang wajib Adalah pergi haji Contoh yang wajib Juga adalah Untuk mencari nafkah Tapi kalau safarnya Mubah Maka tidak boleh Dalam mazhab syafi'i Safar mubah Tidak boleh Tanpa maharap Harus ada maharap Tapi itu fikir klasik Kalau fikir kontemporer Bahkan Syekh Mustafa Juga yang biasanya keras Terkait safar perempuan Beliau ringan Menyampaikan Kenapa? Karena larangan Nabi SAW Terkait perempuan Yang bersafar itu Ta'akul Kita bisa menangkap Hikmahnya apa Maka ketika kita tahu Ilat pengharaman Perempuan bersafar Kalau kita tahu Ilatnya apa Maka kita pakai Konsep Tatarud Al-illah Kalau ilatnya ada Hukumnya ada Kalau ilatnya hilang Hukumnya hilang Kenapa kita katakan Ada konsep Tatarud Dan itu adalah Ta'akul Bukan ta'abud Karena ternyata Hadis larangan Perempuan bersafar Itu berbeda-beda Ada hadis Yang menyatakan Tiga hari Ada hadis Yang menyatakan Satu hari Berarti Nabi Seolah-olah Nabi menyampaikan Tiga hari Dan satu hari Itu berdasarkan Kadar Mudaratnya Nabi menyampaikan Tiga hari Kadang-kadang Dalam hadis lain Nabi menyampaikan Sehari Satu malam Kenapa ini Tiga hari Tiga malam Sedangkan ini Satu hari Satu malam Berarti Seolah-olah Nabi menyampaikan Itu berdasarkan Kadar Darurat Atau Kadar Mudarat Yang akan Menifah Perempuan Maka Semakin Sedikit Mudarat Semakin Panjang Rentang Waktu Yang diberikan Izin Oleh Nabi Semakin Sedikit Rentang Waktu Yang diberikan Izin Oleh Nabi Satu hari Satu malam Tadinya Tiga hari Tiga malam Harus Ada Harus Ada Mahram Sekarang Satu hari Satu malam Harus Ada Mahram Kenapa Sekarang Lebih Kecil Kalau Mudaratnya Benar-benar Hilang Bagaimana Akan itu Sekarang Pertanyaannya Kalau Mudaratnya Benar-benar Hilang Berarti Hilang Berarti Hukum Haram Hukum 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 Berarti Kalau Safar Umroh Bagi Wanita Yang dalam Masa Idah Bagaimana Masa Idah Hukum Aspek Berarti Yang Dominant Aspek Ta'budinya Apa Ta'akulinya Kalau Idah Itu Sebenarnya Aspek Banyak Lagi Yang pertama Memelihara Perasaan Keluarga Suami Atau Memelihara Perasaan Suami Dia Bercerai Dengan Suaminya Maka Perempuan Yang Bercerai Suaminya Meninggal Itu Mesti Tetap Berada Di rumah Siang Dia Tidur Tapi Malam Dia Tetap Tidur Di Al-Bay Kalau Perempuan Yang Masa Idah Harus Mula Zamah Mula Zamah Baik Azawjiah Perempuan Yang Idah Takutnya Nanti Di luar sana Banyak Juga Ibu Ibu Yang Sudah Kadung Setor Uang Umroh Terus Suaminya Menginggal Jadi Atau Dia Cerai Sama Suaminya Karena Sudah Kadung Bayar Nanti Orang Pihak Umroh Ada Kalian Yang Tak Faham Fikir Susah Juga Tidur Sekarang Perjalanan Sudah Aman Nanti Kita Yang Temannya Itu Itu Bukan Aspek Temannya Lagi Sudah Tapi Aspek Itu Aspek Kehormatan Masa Idah Oh Iya Kapitalisme Berbalut Syariah Kan Banyak Makanya Kita Mau Bermuamalah Mau Berusaha Juga Harus Bampikin Izin Bertanya Saya Pernah Membaca Kitab Diterangkan Disana Haram Tayamum Dengan Debu Masjid Maksud Debu Masjid Itu Adalah Debu Batu Masjid Kita Kikis Batu Masjid Kemudian Kita Ambil Debu Dari Batu Yang Kita Kikis Itu Enggak Boleh Tapi Kalau Debu Dari Luar Yang Mengenai Dinding Masjid Itu Boleh Nanti Setiap Orang Ngikis Batu Masjid Aja Kan Kacau Tipis Aja Kropos Dinding Apakah Boleh Dipraktekkan Tata Cara Tayamum Ini Susah Kalau Praktek Mudah Mudah Bisa Terlihat Praktek Tayamum Siapkan Debu Kemudian Copot Jam Tangan Dan Cincin Ambil Debu Dan Tepuk Sedikit Usapkan Ke wajah Ambil Satu Lagi Debu Usapkan Ke tangan Nah Gitu Aja Dah Simple Tayamum Itu Sebenarnya Gak Susah Susah Tayamum Yang Susah Itu Nyari Air Bukan Tayamum Sama Dengan Farait Sama Dengan Warisan Yang Susah Itu Bukan Membagi Warisan Anak SD Pun Bisa Ini Sepertiga Ini Seper Enam Ini Seper Dua Ini Seper Empat Yang Susah Itu Memastikan Kalau Harta Mayat Ini Memang Harta Dia Bukan Harta Kaum Bukan Harta Gono Gini Dengan Suaminya Bukan Utang Dia Pada Orang Lain Itu Yang Susah Kalau Men Tayamum Orang Sakit Gimana Sama Tayamum Orang Sakit Ada Debu Kita Ambil Debu Kemudian Kita Tayamum Kan Tapsat Tapi Menepuk Nepuk Itu Perlu Para Masyik Istilahnya Jangan Sampai Terlalu Tebal Debunya Nanti Orang Menjemuk Ini Apa-apa Kok Berdebu Sama Dengan Memandikan Orang Sakit Memandikan Orang Meninggal Meninggal Menteri Memandikan Orang Sakit Juga Syaratnya Sama Rukunya Juga Sama Tetap Yang diusap Adalah Wajah Dan Tangan Terima kasih Ustaz Izin Lift Apakah Dalam Tayamum Harus Semua Muka Harus Kena Debu Seperti Dalam Udu Ya Semua Muka Atau Tidak Terlalu Ketat Batasannya Ya Semua Muka Mesti Kena Saat Di pesawat Udu Dengan spray Pun Bolehkah Bu Ya Boleh Asal Airnya Mengalir Ya Spray Banyakkan Dikit Sehingga Airnya Ngalir Seperti Ya Kemudian Menetes Ada yang Menetes Bisa Assalamualaikum Rahmatullahi Bukatuh Izin Bertanya Buya Kebetulan Pakai HP Orang rumah Terima kasih Buya Atas Penjelasan Buya Tentang Tentang Utang Pertanyaannya Di luar Tema Tentang Utang Yang Buya Singgung Tadi Kalau Kasusnya Seperti Ini Ketika Seseorang Meminjam Uang Kepada Kita Dan Belum Dibayarkan Dan Ketika Hari Hujan Kita Numpang Berteduh Di rumah Orang Yang Kita Utangi Tanpa Izin Apakah Itu Masuk Kerana Riba Sudah Mengambil Manfaat Dari Barang Orang Yang Berhutang Pada Kita Tidak Bukan Riba Riba Adalah Manfaat Yang Kita Ambil Dan Manfaat Itu Berkaitan Dengan Utang Yang Kita Kasih Kepada Dia Kita Bertamu Ke rumah Orang Yang Sedang Yang Bertam Kepada Kita Dia Kasih Air Itu Bapnya Bukan Bap Riba Tapi Bapnya Ikramut Memuliakan Tamu Kita Berteduh Tidak Pun Rumah Orang Itu Kita Tetap Akan Berteduh Tidak Pun Rumah Orang Itu Kita Tetap Akan Berteduh Maka Berteduh Kita Di rumah Orang Tersebut Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Utang Tadi Berhutang Atau Kita Anggap Orang Tidak Nggak Ngasih Kita Utang Kebetulan Pas Kita Lewat Depan Rumah Turun Hujan Kita Tetap Akan Berteduh Dan Berteduh Di rumah Orang Di Teras Orang Itu Bukan Perbuatan Yang Istilahnya Gosop Itu Tidak Termasuk Gosop Gosop Itu Mengambil Hak Yang Memang Orang Tidak 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 Maka Bukan Riba Riba Pinjaman Yang Menarik Keuntungan Itu Adalah Riba Silahkan Para Masyaih Lihat Pembahasan Saya Tentang Riba Dan Macam-macam Di Youtube Saya Bahas Di situ Ketika Kita Minjam Mobil Kawan Kita Silahkan Pakai Mobil Saya Dengan Syarat Isikan Bensin Minyak Itu Riba Kan Pinjam Kemudian Dia Syaratkan Isikan Minyak Itu Riba Itu Kita Bahas Di Video Youtube Tidak Sampai Satu Jam 40 Menit Isilahnya Sekali Bawa Mobil Naik Angkut Sudah Bisa Pakai Headset Alhamdulillah Ngaji Online Itu Perlu Jadi Saya Setiap Bawa Mobil Bukit Tinggi Atau Bawa Mobil Kemana Ke Sekolah Saya Nonton Satu Video Misalkan Video Bu Yahya Kharidah Karena Saya Rekomendasikan Bu Yahya Karena Youtube Beliau Itu Kajian Kitabnya Sistematis Kelebihan Beliau Itu Kalau Ustadz Somad Bagus Juga Tetapi Kajian Sistematis Satu Kitab Itu Jarang Kita Temukan Kalau Bu Yahya Bagus Jadi Bulan Puasa Misalkan 30 hari Beliau Mengatamkan Satu Kitab Dan Setiap Video Di Upload Itu Sangat Bagus Luar Biasa Termasuk Masalah Ribah Tadi Tonton Sambil Kita Bawa Mobil Sambil Bawa Motor Pake Headset Dengarkan Video Izin Apakah Boleh Kita Mempersiapkan Dari Awal Debut Tersebut Sebelum Safar Boleh Boleh Atau Debut Tersebut Mesti Dicari Air Baru Mesti Dicari Diperlukan Bagaimana Torah Dengan Memakai Spray Atas Pesawat Ya Spray Semprot Semprot Sampai Airnya Mengalir Itu Sah Izin Bertanya Buya Ada Kondisi Muslim Berada Di Atas Pesawat Dari Zuhur Sampai Azan Maghrib Saat Di Pesawat Ia Solat Dengan Tidak Memenuhi Beberapa Rukun Saat Nanti Akan Mengkodoh Apakah Boleh Dengan Jama' Dan Kosor Atau Hanya Habis Bolehkah Mengkosor Solat Yang Ditinggalkan Dalam Kondisi Safar Dan Diganti Juga Dalam Kondisi Safar Tolong Tidak 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 Solat Yang Ditinggalkan Saat Safar Dan Diganti Saat Safar Itu Juga Solat Yang Ditinggalkan Saat Safar Bisa Dengan Kosor Bisa Dengan Kosor Tapi Saya Pribadi Tidak Tidak Ambil Fatwa Itu Rasanya Saya Baca Kalau Kodoh Tidak Berlaku Lagi Kalau Tidak Berlaku Lagi Kosor Kalau Tidak Salah Nanti Saya Carikan Ibarat Apakah Berlaku Tapi Kalau Tidak Salah Dulu Habib Ahmad Bilang Kalau Solat Ditinggalkan Saat Safar Diganti Saat Hadar Maka Tidak Boleh Kosor Kalau Solat Ditinggalkan Saat Hadar Diganti Saat Safar Tidak Boleh Kosor Solat Ditinggalkan Saat Safar Dan Diganti Saat Safar Itu Baru Boleh Itu Dulu Habib Ahmad Menyampaikan Nanti Saya Carikan Ibarat Kalau Saya Pribadi Tidak Dekomendasikan Kalau Ada Orang Yang bertanya Saya Tetap Akan Katakan Jangan Pasar Dilu Alana Main Dulu Amin Ayah Sedang Meraja Terima Biar Saya baru Ingat Ada Yang Bilang Solat Di Pesawat Tidak Sah Kena Di Udara Sah Solat Tidak Wajib Di Tanah Ataupun Di Bumi Assalamualaikum Rambut Kalau Sudah Memastikan Arah Kiblat Kemudian Tiba-tiba Arah Kendaraan Berubah Apakah Kita Harus Memutar Badan Juga Bu Ya Standar Kita Menghadap Kiblat Adalah Dada Berubah Arah Kendaraan Tapi Perubahan Arah Kendaraan Harus Jelas Perubahan Arah Kendaraan Harus Memang Terasa Oleh Kita Izin Apakah Harus Yang Masih Membolehkan Jari-Jari Kaki Ditekuk Sewaktu Sujud Kadang-kadang Seperti yang Keras Susah Untuk Lipat Jari Kaki Iya Yang Masih Agak Fleksibel Sehingga Karena Salah Satu Syarat Sujud Nanti Kita Bahas Dalam Masalah Salah Salah Satu Syarat Sujud Adalah Yang Menempel Ketika Sujud Itu Adalah Perut Jari-jari Kaki Perut Jari-jari Kaki Bukan Ujung Jari Kaki Sehingga Mesti Ditekuk Sedikit Karena Perintah Nabi Sallallahu Sallam Aku Diperintahkan Untuk Sujud Di atas Tujuh Anggota Badan Maka Setiap Tujuh Anggota Badan Tulang Tersebut Tujuh Tulang Tersebut Mesti Menerima Beban Maka Bukti Menerima Bebannya Adalah Ditekuk Saya Baru Tahu Itu Tahun 2013 Atau 2014 Masalah Menekuk Jari Kaki Sebelumnya Saya Kira Asal Jari Kaki Sudah Menempel Sudah Sah Tapi Harus Dengan Ibu Jari Perut Jari Kaki Perut Jari Kaki Fleksibel Kalau Sepatu Laki Laki Masih bisa Sepatu Laki Laki Kalau Sepatu Tentara Wallah 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 Tapi Ini Syaratnya Tidak Ini Syaratnya Juga Ada Khilafiyah Bahkan Dalam Internal Mazhab Apakah Harus Diteku Ataukah Ada Penekanan Saja Ditekan Saja Sudah Sah Ataukah Memang Diteku Izin Bertanya Lagi Buya Mana Yang Lebih Utama Ketika Dalam Perjalanan Ibadah Tadi Menjamak Solat Atau Melakukan Solat Dengan Tiamum Ketika Sudah Masuk Waktu Ini Tidak Bertentangan Menjamak Solat Melakukan Solat Dengan Tiamum Tidak Bertentangan Solat Kemudian Kita Sampai Di Jakarta Waktu Asar Masih Ada Contoh Kita Naik Pesawat Jam 12 Sampai Di Jakarta Nanti Anggap Jam 3 Ketika Itu Waktu Asar Sudah Masuk Mana Lebih Baik Solat Di Atas Pesawat Dengan Tiamum Ataukah Solat Di Jakarta Jamat Akhir Oh Jelas Jamat Akhir Di Jakarta Lebih Baik Izin Lep Dulu Buya Siap Berarti Kalau Tiamum Tidak Disyaratkan Merata Debu Di Wajah Dan Tangan Seperti Hal Merata Juga Tapi Meratanya Tidak Seperti Merata Bedak Meratanya Merata Secara Urut Itu Sudah Rata Seperti Itu Sempa Teman Menjam Uang 10 Ribu Untuk Beli Nasi Saya Telah Beli Nasi Dia Kasih Satu Tempe Ke Saya Apakah Itu Riba Tidak Riba Itu Namanya Karena Kita Tidak Syaratkan Bu Ya Izin Bertanya Apakah Boleh Kita Penyam Uang Dengan Tujuan Untuk Bayar Utang Yang Sudah Jatuh Tempo Boleh Minjam Uang Bahkan Minjam Barang Untuk Di Rohankan Itu Juga Boleh Bu Mohon Izin Berangkat Umrah Ternyata Mutawif Atau Pemimpin Kita Orang Wahabi Bagaimana Kita Kan Sof Astagfirullah Azim Tak Masalah Ya Wahabi Jadi Pemimpin Umrah Tidak Masalah Apa Pula Masalah Ya Bagi Mereka Memang Tidak Boleh Duduk Dengan Ahli Bitna Bagi Kita Tidak Masalah Kita Berkawan Dengan Siapa Saja Solat Bermakmum Imamnya Wahabi Ini Dibahas oleh Sheikh Wahbah Zuhili Bermakmum Kepada Mujassimah Hukumnya Apa Karena Mujassimah Ini Ada Level Ada Mujassimah Yang Membuat Pelakunya Kafir Ada Tajizim Yang Tidak Hanya Sekedar Membuat Pelakunya Fasik Saja Maka Kalau Wahabi Yang Menjadi Pemimpin Silahkan Wahabi Biasanya Dia Akan Bilang Kita Umrah Tujuh Hari Selama Di Makkah Umrah Cuma Sekali Tidak Boleh Banyak Umrah Karena Sahabat Nabi Tidak Tidak Banyak Umrah Yaudah Nanti Dekat Aja Duitnya Banyak Orang Orang Tidak Solat Juga Ada Jadi Pemimpin Umrah Banyak Saya Lihat Ketika Haji 2018 Ini Aneh Dia Pakai Pakaian Ikhram Tapi Belahan Pantatnya Nampak Ini Apa Batasan Aurat Pun Dia Tidak Tahu Maka Ketika Saya Di Makkah Baru Saya Tahu Ternyata Orang Orang Yang Menjadi Pemimbing Ibadah Ini Ada Juga Yang TKI Saja Dia Pergi Kemaka Untuk Cari Duit Yang Agak Basah Hanya Adalah Jadi Pemimbing Tiba Tiba Jadi Pemimbing Padahal Ilmunya Tidak Masalah Sampai Situ Dulu Kajian Kita Sudah Hampir Jam 8 Terima kasih Banyak Kepada Para Masyai Insya Nanti Rekam Video Kita Kirimkan Ke Grup Mohon Supervisi Mohon Masukkan Saran Dari Para Masyaih Ada Juga Ustaz Yusuf Ustaz Fadli Ustaz Taufik Ustaz Munzir Terutama Yang Paling Rajin Ustaz Munzir Kalau Ada Belum Masuk Orang Beliau Sudah Masuk Kayaknya Jam Tiga Beliau Masuk Sudah Dibuka Dari Jam 12 Yang Mudah 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 Kita Diberikan Futu Dan Istiqamah Oleh Allah Subhan Was Mua Baik Sesalah Kurang Mudah 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 Sebagaimana Allah Kumpulkan Kita Di Dunia Allah Kumpulkan Kita Nanti Bersama Sama Dengan Nabi Sallallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Shukrin Muala Shukrin 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 Bu Ya Terima kasih.